selamat menikmati gue harap kuota tetangga kalian masih banyak ya dan semoga aja tetangga kalian gak ganti password pipinya oke untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara membuat intro paling simpel dan mudah menggunakan aplikasi intro maker yang bisa kalian download secara gratis di playstore dan bukan di rambayana tapi dalam aplikasi ini ada beberapa bagian yang tidak gratis atau berbayar dan disini saya juga akan menjelaskan dan memberikan caranya supaya semua fitur di aplikasi ini dapat dinikmati secara gratis oke gak usah lama-lama lagi kenyakan sambung pengaman anda sambil tiduran, rebahan, celentang, tengkurup, nunggeng juga boleh dan langsung aja cek 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 cokoclot cek cokoclot oke kita langsung aja buka aplikasinya yaitu intro maker kita klik aja langsung lalu kita izinkan sebenernya disini ada beberapa yang gratis ya dan ada beberapa yang VIV atau berbayar jadi disini juga gue mau kasih tau sekalian bagaimana caranya supaya dapat fitur-fitur semuanya seperti VIV nya dan disini terdapat tema-temanya ya ada game, popular, cool, outro juga ada disini particle, holiday, cute, youtube, glitch, logo, simple, aesthetic, vlog, life, passion, titel, business, movie, cooking, music, music, sport, cartoon, sky, bokeh, energy, gue banyak banget ya disini ya jadi kalian bisa tinggal pilih langsung aja tinggal pilih-pilih aja yang menurut kalian suka aja jadi gue disini mau pake contoh dulu ya misalnya gue mau bikin intro yang seperti ini tunggu misalnya gue mau pake intro yang ini logo kita klik aja nah disini disini tuh gak bisa ya sampai 1080p tuh jadi bisanya cuma 480p aja jadi nanti gue kasih tau caranya gimana cara kita mendapatkan ini nih yang ke kunci ini nih supaya bisa jadi kita langsung klik dulu aja ke bagian ini lalu masuk ke halaman seperti ini oke skip tutorial skip tutorialnya kita mulai dulu kita coba dulu disini gak ada musik sama sekali ya jadi disini kita suruh memasukkan logonya disini dan nama-nama kita nama channel kita nah caranya yaitu kita klik aja di bagian ini nih biar pas kan kita langsung aja dulu klik ini lihat itu nah terlalu namanya kita ubah aja untuk cara merubahnya kesini kita klik aja langsung nama channel ya misalnya seperti ini oke oke lalu disini untuk textnya kalian bisa pilih disini gaya textnya nah ada di bagian ini nah di ini kita pake ppp ya jadi nanti gue kasih tau dulu caranya kita pake yang ini dulu aja yang lainnya ini digembok semua nih sebagian ya kita pake yang biasa dulu aja deh oke lalu kita ke desain di bawah sini kita bisa pilih aja hurufnya lagi disini bagian gak banyak yang ke gembok ya kita belum bisa dibuka oke untuk contoh aja ya biar simple biar cepet jadi gue pake yang ini aja dan kita rubah disini warna untuk warnanya warna double warna dasarnya itu putih kita rubah disini bisa kita rubah pake warna disini ada banyak pilihan warna seperti ini misalnya dan ini untuk warna luarnya ya klik yang disini ini untuk warna luar setelah gue contoh pake ini untuk mempertebal silahkan kalian geser-geser aja di bagian ini kalau kita coba kesini ini warna bayangan nih kalau salah ya jadi ini setelah kalian mau dipake apa enggak kita coba kesini nah ini untuk backgroundnya ya background si teksnya gue usah pake jadi kita coba ke animasi disini kanan bawah nah maka akan seperti ini ya untuk animasi masuknya gitu loh pasti teksnya itu masuk atau seperti ini dan banyak sekali yang masih digembok coba kayaknya untuk kecepatannya kalian atur aja disini ini terlalu tepat kita pake cepat aja dan ini untuk animasi tengah-tengahnya ya jadi seperti ini misalnya nah motor-motor atau gimana gitu atau seperti ini ada glitch-glitchnya dan untuk animasi akhirnya seperti ini aja ya bisa pilih-pilih juga di bawah banyak tapi kegembok nanti gue kasih tau lagi caranya nah ini aja deh biar simple oke langsung kita cek aja di bagian ini nah untuk logonya kalian klik lalu kita pilih foto yang mau kalian gunakan pakai ukuran bulat seperti ini ya misalnya gue pake foto yang ini ya klik nah ini untuk logonya kalian bisa edit dulu di aplikasi aplikasi yang kalian kuasai seperti fix art atau pixel light jadi untuk kalian lebih bisa aja gitu loh lebih ada namanya atau apa-apanya gitu oke disini ada watermarknya ya saya disini ada watermarknya kalau kita coba dulu kita atur nah disini juga kalian bisa pake animasi lain ya ini nih apa namanya seperti ini tuh garis apa sih untuk warna luarnya gitu loh apa istilahnya gue lupa lagi anjir seperti inilah misalnya lalu kita ke sini coba lihat lagi warnanya kita lupa aja sini oke bayangan ini gak usah untuk animasinya kalian bisa pilih disini lagi oke disini kita pilih-pilih lagi aja kalau bisa kalau kalian mau oke oke disini sudah sampai sini kita langsung cek saja pepeknya disini ada banyak efek sih ya tinggalkan multiplay gak kelihatan semua original aja oke checklist dan namanya ini terlalu gede jadi kita atur aja klik kita atur disini kita seperti ini kan aja oke oke checklist ini untuk tambah musiknya yaitu kalian ke musik aja musik ini kalian pilih aja tapi gue mau pakaian di bagian ini aja bagian intro gue mau nyari musik yang pas lalu kita klik icon plus musiknya akan langsung ada disini pakai pad musik dan memudar supaya kelihatan lebih dari suara pelan sampai suara tinggi pas pertengahan pas penghabis suaranya langsung pelan seperti itu oke kita langsung lagi checklist dan kita coba play oke masuk ya dan jika sudah langsung aja kalian klik icon checklist ini kalau kita mengekspor videonya oke disini ada iklan ya kita tutup aja iklannya langsung kita sorry maksudnya masuk ke home tadinya simpan draft simpan atau tidak seterah nah supaya mendapatkan VIP nya kita langsung ngajak ke back dulu lalu ke aplikasi ke aplikasinya lagi lalu ke intro maker tahan lama kok tahan lama sih jadinya tahan seperti ini lalu info aplikasi lalu penyimpanan dan kita hapus data disini ya hapus data disini ya hapus data oke kita back lagi kita kembali lagi intro maker kita izinkan terus aja berulang-ulang sampai disuruh tulis komentar gitu nah oke setelah berkali-kali kita menghapus data dan balik lagi kembali lagi ke aplikasinya lalu kita mendapatkan pergi ke komentar seperti ini jadi kalian tuh tinggal klik-klik aja di bagian-bagian mana aja sampai mendapatkan ulasan seperti ini maksudnya pergi komentar seperti ini tulisan seperti ini jadi kita akan mendapatkan VIP nya ya yang berbayarnya secara gratis dan gemboknya pun akan kebuka semua jadi kalian bisa baca intinya tinggalkan ulasan berguna dan menangkan VIP gratis sekarang jadi kita gak usah lama-lama lagi kita langsung aja pergi ke komentar yang kita kasih ulasan yang terjangkit kita kasih komentar terbaik kita kasih bentang 5 tentunya kita langsung aja kembali ke aplikasinya kita bisa lihat sendiri disini yang tadi kegembuk jadi kebuka ya nanti gue pengen back dulu sorry nah kita coba-coba dulu ya di bagian ini tuh ada yang kebuka apa enggak apakah kebuka semua atau enggak kita coba aja di bagian game ya tadi mana nih bagian game gak kebuka nih nah di bagian tadi gembok semua nih nah sekarang bisa kebuka estetik dan intro ini bisa digunakan buat cewek dan cowok ya jadi intronya tuh banyak banget dan gue pengen pakai intro cewek misalnya seperti ini intronya gue pengen klik yang ini kalau kita ke 480 aja deh biar cepet dan disini gratis semua ya seperti biasa kita your titlenya kita tulis aja kita klik your titlenya yang ini kita klik oke kita ubah nama kita nah ya sekali lagi disini udah yang tadi kegembuk tuh jadi kebuka semua ya udah banyak banget kebuka semua desainnya semuanya gak ada yang kegebuk satu pun tentu gaya hurufnya pun semuanya kebuka ya oke keren banget nah disini kita ubah aja nama kita seperti biasa pakai nama channel ini gaya hurufnya oke lalu tekstnya kita ubah warnanya ya biar buat sampel aja gak usah deh oke untuk animasinya kita coba oke oke tapi gak usah deh nah untuk mendapatkan stikernya misalkan stiker subscribe seperti ini kalian bisa pilih di stiker sorry tadi gue kasih eh tunggu 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 nah kita terusin aja subscribe untuk like juga ada jika perlu kalian tambahkan jika tidak gak usah tambahkan ya disini ada banyak banget stikernya jika sudah kita centang lalu kita belakangkan seperti ini nah kalau kita tambahkan musiknya kita pilih lalu kita pad masuknya pad masuk dan memudar oke jika sudah kita check list lalu kita play seperti ini hasilnya jika kalian gak mau digoyen gue akan seperti ini kita langsung aja ya ke animasi gampang simpel tutorial seperti ini ya tutorialnya kalian bisa ubah disini seperti ini misalnya oke jika kalian mau pakai ini ya langsung pakai aja jandang ini dihapus yang belakangnya itu dihapus tapi kalau enggak ya gak usah kita lewatin aja oke oke lalu kita klik aja icon checklist oke segitu aja untuk tutorial kali ini jika kalian dapat pertanyaan silahkan saja tuliskan di kolom komentar dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like share and subscribe oke sekali lagi thanks watching gue pamit and ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati